Halo semua, kembali lagi di channel UDR Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2024 ya guys Hari ini tentunya kita akan mencoba lagi guys bermain di GP Mandalika Yang ternyata cuy, kemarin sudah kita saksikan dan dimana akhirnya ya guys Jorge Martin berhasil menjadi pemenang di GP Mandalika Diso oleh seorang Pedro Alcosa dan juga ada seorang Peko Bagna ya guys Tapi cuy, disini gue mau ngebahas salah satu rider Yaitu dari pabrikan Jepang, siap lagi kalau bukan Fabio Portaroro guys Yang semakin kesini guys, semakin ada peningkatan terus ya guys Jadi langsung aja cuy Tanpa berapa lama disini kita akan menggunakan seorang Fabio Portaroro lagi ya guys Langsung aja disini kita menuju ke balapannya Let's go Oke guys, seperti biasa disini kita akan balapan di GP Mandalika ya guys How we go guys Oke guys, ini dia kita sudah berada di balapan cuy Langsung aja disini kita ball guys, ball bersama Fabio Portaroro ya guys Bisa high we go guys, sini kita akan mencoba ultima sepulisan gitu pertama Oke, mencoba untuk inside line, oke bagi-bagi-bagi guys Empat orang sekaligus ya guys, saya sayang sekali lagi sampai kali ini cuy Ada tangga kita ke kami, how we go disini kita overtaking dari sesaingan bagus sekali Dan kali ini guys, oke setai Agak sedikit berbuang kali ini guys ya Jangan sampai terlalu betul-betul buru-betul cuy Oke, kita tetap tutang ya sampai kali ini cuy Untuk Fabio Portaroro ini sudah ada pengembangan atau sudah ada peningkatan Untuk beberapa rest terakhir ya Giaisnya di koran cuy, dia itu selalu Tolos ke Q2 guys, sementara waktu itu guys Kalau misalkan cuy dari segi posisi yang juga cuy Dia itu selalu finish di tempat ataupun di angka 10 besar gitu guys Yang kemarin kalau masalah dia itu finish di posisi ke-7 guys Dan sebelumnya cuy, di jeep, di emila rumahnya guys Ataupun di jeep, di pesan itu guys Dia itu hampir finish di posisi 5 Cuma sayang sekali Ada rumor guys, kalau bahan-bahan itu hampir guys Dan akhirnya dia itu turun di posisi ke-7 cuy Jadi ini benar-benar ada peningkatan Sudah mulai kesorot-kesorot kamera lagi ya guys Dimana cuy, sudah beberapa kali kita tidak menemukan Fabian Jepang jarang sekali disorot kamera Soalnya di belakang dulu Tapi guys, Fabio Portaroro cuy, sudah menunjukkan Dimana dia sudah bisa nih Untuk bersaing di posisi 10 besar ya guys Oke, kita pokoknya cuy, tunggu aja Ya walaupun sebenarnya guys, seperti biasanya Ada era-era yang masih-masih sih guys Sebenarnya cuy Ya walaupun itu, cuma yang balik lagi Terkadang mau nunggu dimana Mempunyai Jepang itu Lebih bersaing gitu guys Sekarang gitu guys Dan kalian kan bisa lah cuy Disini kita sudah di posisi keempat saja Busku langsung aja disini kita Polga, sebelumnya kita ada Pedro Apus Kita guys, kita bekerja cuy Oke, kencang nih guys Makan nih guys Langsung aja disini kita Polga Semoga untuk overtaking Seorang Pedro Apus Tapi kali ini guys, masih belum banyak Kali ini kita overtaking Terlalu berbaik Terlalu terburu-buru guys Oke, walaupun di posisi ke 3 Langsung aja disini kita Polga Seperti kembali Oh, disini napanya Kita akan coba untuk kembali menang napanya cuy Apakah aku bisa? Teman disini guys Kalau bisa perhatikan Di depan kita cuy Supaya jauh bergerakannya Oke, mencoba untuk Memasuk ketikaan Sikit disini Hati-hati Oke, santai Oke, yes Bagus sekali Oke guys Nah, hasil cuy Dan kita masih di posisi 3 kali ini Gis ya Oke, kemarin itu Sayang sekali juga guys Seorang marmar market Gak bisa melanjutkan balapan Soalnya motornya terbakar ya guys Wah ada Kesalahan teknis cuy Sementara itu guys Kalau masalah cuy Yang hanya Bersitu hanya 12-10 orang Jadi cuy Semuanya cuy Sudah bukan coin ya guys ya Oke, sementara waktu itu cuy Di sprint lagi Sayang sekali Hati-hati sudah leading guys Cuma sayang Jadi itu crash Tapi Untuknya dia itu tidak crash Gimana-gimana Gisah gak terlompat Masih bisa mendalikan Dan akhirnya dia itu bisa Akhirnya masuk lagi Kelintasan ya guys ya Cuy Mungkin asalnya disini Kita polres dulu kembali Ini posisi ketiga guys Oke Oh, santai Jangan sampai terburuk-buruk Oke Jangan sampai melebar Pergi terapai Dan ada bread beater ya guys ya Oke Kita akan polres dulu lagi cuy Jadi kemarin itu Apa itu memutus Yang namanya Kutukan dimana lika Gisah dimana cuy Pomposisi ini Tujuh orang menang Cuma Akhirnya kemarin Cuma masalah Di MotoGP Bahkan di waktu itu juga Gisah polsiternya Yang menjadi Yang namanya Pemenang Yang guys Siap langsung Kita polres dulu kembali Ya we go Di sini kita akan mencoba Untuk menujar Seorang bread beater Oh Bread beater kembali Mendapatkan boost Oke Nah ini bisa lagi nih guys Kita menang lagi nih cuy Kayaknya bisa lagi guys ya Oke We go guys Kita akan mencoba Untuk mengejar kembali Bread beater Oke Mencoba untuk Non-overtake dari Inside line Oke Untuk bergerak Bread beater Tapi bread beater Tiba-tiba Gisah mengejar kembali Tiba-tiba saja guys Mengkakitkan Gisah Oke Kita jangan sampai Ini guys Oke Santai disini Yes Jangan sampai melebar Oke We go Santai Terlalu dalam Melacuy Oke Gak apa-apa Kita akan coba Untuk mengejar kembali Seorang bread beater Dan juga pengen Pengen Apanya depan sana guys Oke We go Oke Disini kita akan Coba untuk Di last corner Masih berada Di posti ketiga Kali Saya mencoba Untuk mencoba Seorang bread beater Lagi dan lagi Apa tuh Kita kasih Pusyaknya Bisa-bisa Anjir Gisah Kekasih Pusyik Gisah Ini Kekasih Kita akan Coba Untuk melawan Coba Untuk ngambil Oke Gak bisa Kita Ternyata Tapi Bisa Bisa Oke Bisa Kita Ambil Insight Lanya Guys Masih Belum Kesain Pais Kali Gisa Dengan Seorang Brand Biner Masih Belum Ada Celah Yang Cukup Untuk Bagi Monter Laro Kejahat Dua Orang Kepan Kita Gisah Yaitu Seorang Bravita Dan Juga Ada Pekobak Naik Tapi Semakin Dekat Saja Kita Pertarungan Untuk Kembali Juara Di Jipi Manalika Aka Dutup Bag Oke Bagus Kali Over Teknik Kita Lakukan Dua Rider Sekaligus Dan Akhirnya Di posisi Pertama Kep Kembali Pekobak Naik Menyerang Dan Ewi Oke Oke Kita Pergerakan Dari Seorang Pekobak Naik Tapi Pekobak Naik Menghap Teknik Dari Sait Lain Tadi Gisah Berhasil Kembali Pekobak Naik Berat Pertama Kita Masih Dibayang Bayangi Oke Kali 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 Kita Oke Ini Dari Cuma Bagus Kali Badi Sekali Cuma Pertama Sampai Bagus Dari Bagus Kuali Terlaro Tadi Kita Sudah Di Final Lep Mencoba Untuk Bertahan Dikejaran Seorang Pekobak Ini Aku Menjadi Tidak 2021 Dimana Ini Memangkan Satu Dimana Masih Krep Krep Abis Kep 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 Apa Terjadi Tadi Gajah Mau Menghindar Dan Kali Kesalahan Fat Terjadi Dimana Kita Tadi Merepot Sehingga Kita Di Overtax Langsung Oleh War Rider Ini Gajah Oke Kembali Comeback Oke Comeback Again From Waku Kep Ternyata Kali Gajah Pertarungan Semakin Sikit 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 Dimana Disini Red Bidah Dan Juga Pek Pek Naya Serangan Sangat Bagus Terjadi Bisa Kita Mencoba Oke Wiko Oke Kita Mencoba Untuk Mengejar Kali Kisah Kita Mencoba Untuk Tugas Poldan Oke Let Breaking Oke Wiko Kita Tutup Pergerakan Pek Oke Masih Ada Celah Kira Kira Ketutupan Masih Ada Celah Coba Ayo Kita Sedikit Terli Breaking Cuda Kita Ambil Aduh 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 Guys Aduh Kita Malah Malah Terli Breaking Kita Akan Coba Apakah Ada Celah Guys Apakah Ada Celah Oh 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 Sayang Sekali Guys Power Kita Hanya Finish Posisi Ketiga Oke Guys Seru Sekali Di Mana Momen Kita Tadi Menyerang Dan Akhirnya Overtaking Sempat Berada Di posisi Pertama Tapi Terjadi Kesalahan Melebar Dan Akhirnya Di Overtake Kembali Sempat Menyerang Tapi Itu Dia Masih Kalah Power Dan Akhirnya Kita Di Posisi Ketiga Saja Yang Mudah Kita Bisa Lihat Lagi Pabrikan Jepang Yaitu Yang Maha Cuk Bisa Kembali Podium Kalau Honda Masih Jauh Cuma Untuk Yang Maha Sudah Sampai 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 Di Sampai Kita Pada Sampai Ini Kalau Suka Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Video Bye Bye